Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, mengungkapkan usai pemadaman, petugas langsung melakukan investigasi penyebab kebakaran di Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui sumber api berasal dari ruangan pijat dan menyambar ke sejumlah ruangan lain karena angin yang sangat kencang. Yang kemudian katanya, kabel kipas angin tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang berada di bawahnya. Sementara di ruangan musik itu terdapat trafo dan akhirnya terjadi ledakan trafo dari ruang musik. Diinformasikan sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menerjunkan sebanyak 10 armada dan 70 personil untuk memadamkan api di Sekolah Luar Biasa. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan menerima laporan terjadinya kebakaran dari masyarakat sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sampai di lokasi, api sudah membakar hampir setengah deretan gedung di SLB dan api sedang membumbung tinggi. Petugas langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan lengkap. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam lebih dan langsung melakukan pendinginan. Sebanyak 7 ruangan di SLB hangus terbakar, namun tidak ada aktivitas di dalam ruangan karena dalam keadaan kosong. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun